Hai selamat datang di lambu sendal sebelum anda nikmati tayangan berikut silahkan klik like subscribe dan klik notification bell Cerdas memahami sejarah 1965 Mungkinkah PKI bangkit lagi Terhadap pertanyaan semacam itu Kita bisa dengan sederhana menjawab Mungkin saja Soalnya adalah Berapa besar kemungkinannya Masih adakah orang-orang yang berminat Pada ideologi komunis? Tentunya masih Selama 30 tahun ini Banyak hal yang terjadi Hal utama adalah Runtuhnya Uni Soviet Yang merupakan tempat eksperimen Besar ideologi komunis Di ruang nyata Keruntuhan itu diikuti dengan Buparnya negara-negara komunis Di Eropa Timur Kini yang tersisa dalam ruang nyata adalah Cina Yang komunismenya sudah babak belur Dililit kapitalisme Juga Korea Utara Yang hidup dalam ruang terisolasi Jadi masihkah komunisme merupakan ancaman bagi kita? Mari kita tunda dulu jawaban atas pertanyaan itu Kita evaluasi kembali situasi politik sebelum dan setelah 1965 Apa yang terjadi di Indonesia selama periode 1945-1965? Ini adalah masa ketika kita sedang belajar berjalan sebagai bangsa Kita masih mencari bentuk negara macam apa yang hendak didirikan Masih banyak keinginan dari berbagai komponen bangsa Yang harus dirembukkan antar mereka Ada yang sanggup berembuk di meja perundingan Tapi ada pula yang hanya bisa bicara dengan bahasa kekerasan Sepanjang periode itu kita melaksanakan pemilihan umum Lalu terjadi perdebatan panjang soal rumusan konstitusi di konstituante Kabinet pelaksana pemerintahan eksekutif juga silih berganti Ada orang-orang yang ingin menyatukan dan membangun bangsa Tapi tidak sedikit orang dengan ambisi berkuasa Di antaranya ada yang tak segan membetnah Mengadu domba serta menumpahkan darah Maka ada golongan orang-orang yang tega mengajak orang angkat senjata Untuk saling bunuh atau membenturkan sesama anak bangsa Di medan kekerasan Bagi saya, hal terakhir ini jauh lebih berbahaya ketimbang PKI Atau ideologi komunis Ingat, peristiwa berdarah tidak hanya pemberontakan PKI Matiun Pemberontakan PKI tahun 1965 Ada sejumlah peristiwa berdarah lainnya Ingat juga Berdarah-darahnya bangsa ini tidak berhenti di tahun 1965 Atau 1970 Di akhir dekade 90-an Kita menyaksikan anak-anak bangsa tewas berlumur darah di Ambon Sampit, Sambas, dan Poso Adakah PKI terlibat di situ? Tidak Jadi ada hal yang jauh lebih berbahaya daripada PKI yang sudah mati Yaitu adanya sekelompok manusia dengan ambisi politik Dan mereka tega melakukan apa saja Demi mencapai tujuan Pada saat yang sama Adanya kelompok-kelompok masyarakat Yang mudah dihasil Dengan fitnah-fitnah Lalu bergerak melakukan kekerasan Bagi saya Ini adalah bahaya latin yang harus terus menerus diwaspadai Bahaya latin kedua adalah Perpecahan dalam tubuh tentara kita Kita harus jujur Mengakui bahwa berbagai pemberontakan berdarah Dalam sejarah kita Dilakukan oleh tentara Mulai dari DITII BRRI Permesta PKI Madiun Hingga Peristiwa 1965 Semua melibatkan tentara Sederhananya Ada faksi-faksi dalam tubuh tentara Orang-orang yang memegang senjata Berpecah belah Dan berperang Antar sesama Apa masalahnya Tentara ketika itu ikut berpolitik Berebut kekuasaan Tak sedikit dari mereka yang lengah Melupakan tugas mempertahankan negara Sibuk Berebut kekuasaan Salah satu amanat reformasi adalah Membersihkan tentara dari kepentingan politik Maka kalau ada tentara yang hendak berpolitik Dia harus berhenti dulu dari dinas ketentaraan Ini untuk memastikan institusi tentara tidak dibebani oleh kepentingan politik Bagi saya Ketimbang khawatir soal bangkitnya PKI Lebih penting bagi kita Untuk memastikan tentara kita bersatu Dan bebas dari kepentingan politik Kepentingan TNI hanya satu Yaitu menjaga keselamatan bangsa dan negara Indonesia Jadi sudah tidak perlukah mewaspatai ancaman bangkitnya PKI Perlu Tapi cukup pada batas yang wajar Ada ancaman lain yang lebih nyata dan berbahaya Untuk kita waspatai Begitulah kura-kura Takar Lambi Sundel Terima kasih telah menonton!